Nah ayat yang selanjutnya ini saya kutu lanjut dengan wedi Nanti orang munafik dan orang-orang kafir matinya seperti ini Orang-orang kafir itu siapa? Orang-orang yang ketika malaikat akan mencabut nyawanya Mengambil ruhnya Mereka menzolimi diri mereka sendiri Sampai mereka menyerah Jadi orang-orang zolim Ketika malaikatul maut akan datang mencabut Ruh ini bersembunyi Karena takut Kenapa ruh ini takut? Karena sudah diperlihatkan oleh Allah Sudah diperlihatkan oleh Allah tempatnya itu di neraka Sehingga Ngerti panggunaan rokok Diperlihatkan tempatnya di neraka Ruh ini menjerit Dan saat ruh Kepingin delik Saat itulah orang yang sakrotul maut Merasakan rasa sakit yang sesakit-sakitnya Loro Loro-loro ini Orang-loro Ngalahkin loro Nalikane Ruh Ingin Bersembunyi Dari Cengkeraman malaikatul maut Dibiarkan Sama malaikatul maut Ini dibiarkan Sama malaikat ini dibiarkan Dibiarkan Sampai Sampai mereka Tunduk Menyerah Dan mereka mengatakan Kalau seperti ini Kami tidak akan melakukan keburukan Ya Allah Kalau seperti ini Kami tidak akan melakukan keburukan Ya Allah Saat itu ruh Menyerah Dan dia bertobat Tapi sayang Tobat di saat sakrotul maut Itu tidak diterima oleh Allah Tobat saat ruh berada Di goroan ini Tidak diterima oleh Allah Makanya Pak Ngapunten Niki pelajaran untuk kita bahwa memang Kita sering melihat orang-orang yang sakrotul maut Dan kita menyaksikan Berapa susah mereka Untuk mengucapkan Allah 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 Untuk sekedar mengerakkan bibir Allah Allah pun sulit Karena apa? Karena tidak terbiasa Maka biasakan Lisan ini Biasakan mulut ini Hati ini Untuk selalu berdikir kepada Allah 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 La ilaha illallah Allah Ketika lisan ini terbiasa Maka ketika Malagul maut datang Orang-orang mu'min pun Ditempatkan Diberitahu oleh Allah Makadahu Minal Jannah Orang-orang yang beriman itu Diberitahu oleh Allah Tempatnya di surga Sehingga roh ini Melihat surga yang begitu indah Dia tidak bersembunyi Karena dia sudah tunduk Dia sudah menyerah Dia sudah tahu Ini ajalku akan tiba Mulanya Sama sering ngirang Ono wali Ono kiyah Ini Arab mati Mereka Mereka bisa ngerti Sama Ketoknya aku Tidak suwe Sama tahu Ketoknya aku Sera Aku pesen Roh-roh mati Tempatnya sudah Diberitahu oleh Allah Roh tidak pernah Bersembunyi Dia ingin Segera keluar Tapi keluarnya ini Tidak ingin Dijamah oleh Malagul maut Kok sakit Ketika akan Diambil Rohnya ini Dari tangan Tangan ini Mengatakan Lihatlah Tangan ini Digunakan untuk Bersedekah Tangan ini Digunakan untuk Menolong orang lain Tangan ini Digunakan untuk Menggandeng Orang-orang yang butuh Tangan Tangan tidak mau Ketika Roh mau Dijabut dari kaki Kakinya mengatakan Lihatlah Kaki ini Selalu Berjalan menuju Solat jamaah Menuju Masjid-masjid ilmu Taman-taman surga Lihatlah Kaki Ruh tidak mau Diambil dari kaki Mata Ketika akan Diambil dari mata Malagul maut Sudah berada di mata Mata mengatakan Mata ini Selalu melihat Ayat-ayatnya Allah Mata ini Selalu melihat Kebaikan Kuping mendengar Sehingga Malaikal maut pun Tidak berani Ini diambil dari mana Soan datang Allah Cukup Wahai Malagul maut Tulislah Asma'ul A'zam Tulislah Lafzul jalalah Di tanganmu Allah Kemudian Dekatkan Dekeningnya Maka ketika Lafzul jalalah Ini sudah Dekat dikeningnya Maka ruh Orang mu'min ini Mengikuti Lafzul jalalah Mengikuti 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 Tanpa terasa Jadi Orang-orang mu'min Itu besok Kalau mati Tidak terasa Ngerti-ngerti Mati Bahkan meninggalnya pun Banyak yang dalam Keadaan tersenyum Allahumma Amin Yallah biha Yallah biha Yallah bihusnil Khatimah Para ulama Ketika dimintai Dalil Apakah ada Ayat Al-Quran Yang menunjukkan Bahwa ruhnya Orang mu'min Ketika mati Tidak terasa Tidak ada Satu ayat Atau dalil Tapi ketika Seorang mu'min ini Tidur Dia bermimpi Dengan Rasulullah Kemudian Oleh Rasulullah Diminta Bacalah surat Yusuf Berulang kali Akhirnya Ketika Membaca surat Yusuf Berulang kali Ditemukan ayat Yaitu ketika Di ayat itu Allah menerangkan Bahwa Ketika Orang-orang Mesir Penggede-penggede Mesir Wanita-wanita Terhormatnya Mesir Mendengar Zulaikho Terpana Zulaikho Jatuh cinta Kepada Nabi Yusuf Mereka Menghina Akhirnya Zulaikho Mengundang 42 Orang-orang Tercantik Di Mesir Istri para pejabat Saat itu Dikai Apa Apel Dikai Apa Pisau Nabi Yusuf Dikonkon Metu Ngiri si tangannya Gak kerosok Ngiri si tangannya Orang Kerosok Apalagi Ruh kita Melihat Isma'ul A'zum Lafzul Jalalah Yang Ruh ini Selalu Merindukan Untuk Selalu Bertemu Allah Alon 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 Ler Jadi Ruh kita Nanti Keluar Sendiri Mengikuti Malakul Maut Tanpa Berada Dalam Cengkeraman Malakul Maut Semoga Semoga Allah Memudahkan Kita Dalam Kematian Allah Maha Karena Orang Mati Itu Menunggu Tunduk Fa'al Kawus Salama Fa'al Kawus Salama Maha Kunna Na'amalu Minsu Orang Orang Kafir Itu Ruhnya Sebelum Tunduk Tidak Dijabut Oleh Malakul Maut Orang Orang Munafek Orang Orang Fasek Ruhnya Sebelum Tunduk Tidak Dijabut Oleh Allah Orang Nel Ruhnya Semakin Bersembunyi Jasad Ini Semakin Merasakan Sakit Semakin Lama Bersembunyi Semakin Merasakan Sakit Sampai Ruh ini Tidak Berdaya dan mereka mengatakan roh ini aku ngelakoni apa ya Allah tapi tobat saat roh ini tidak diterima oleh Allah mumpung roh ini sampai jauh ya tobat ya betul sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan makanya kalau kita cerita tentang kematian kadang orang melihat kematian seseorang kita iri kemarin dimana ada orang sedang la ilaha illallah setelah membaca apa Allahu la ilaha illallah itu kematian yang kita iri itu kematian yang seharusnya kita inginkan seperti itu wayah ngaji moro-moro mati wayah ngomah batu wudu moro-moro mati mati dalam keadaan suci telah meninggal tapi kan kalau orang biasanya matinya sholat jamaah matinya ya sholat jamaah kalau orang senengan ini sawah matinya ya pas wayah neng sawah wong kok senengan ini jarang itu mati nih di selinta jarang iya cak wong kok senengan ini uloh mati nih di cokot sesuai dengan kebiasaannya maka kebiasaan kita ini apa ya itu tanda-tanda kematian kita pun jadi suku wong zolem wong kafir iku nek arep di jabut nyawoni sehingga jasad ini sangat merasakan sakit yuk misoh-misoh barang singkulino misoh so yuk mati misoh barang bermuni misoh tak mati waseh tak mati aku lalu nanti teng si doharjo enteng tiang merdamel teng pabrik ketibanan pak tangannya pak ketibanan mesin coklat darah bercucuran dibawa ke rumah sakit misoh isak menit dan yang pingsuidak paling jadi wiritan misoh bermisoh klak mati ya Allah na'udzubillah semua na'udzubillah nek samband kan seneng kani tigir Allah 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 guyu mati masya Allah tapi aku roh menunggu ini yang bilang Allah Allah guyu mati nek nenggenek koyurum temok maksudnya ya muka-muka sampai ya Allahumma amin masya Allah bun orang-orang kafir ketika kematiannya pun sudah sakit ketika mati nengalampu berwetisik sojik didawi fadghulu abuwa bajahan namakho niti nafiha masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam kalian disana abadi falabi samas wal mutakabirin maka seburuk-buruk tempat adalah tempatnya orang-orang yang sombong siapakah orang-orang yang sombong orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak menerima kebenaran dari Allah bismillahirrahmanirrahim qada makar alladhina min qabrihim fatallahu bunyanahum minal kawa'idi fakharlu alaihim ustagufu min fawki fakharlu alaihim ustagufu min fawkihim wa atahum al-azabu min haythu la yash'urun kada makar alladhina min qabrihim fatallahu bunyanahum minal kawa'idi fatallahu alaihim ustagufu min fawkihim wa atahum al-azabu min haythu la yash'urun sungguh orang-orang sebelum mereka itu telah makar telah menipu fatallahu bunyanahum minal kawa'id maka Allah mendatangkan kepada mereka bangunan-bangunan mereka tercabut dari fondasinya akhirnya atap merontohkan merobohkan mereka min fawkihim dari atas mereka wa atahum al-azabu min haythu la yash'urun dan datang kepada mereka azab dari mana waktu mereka tidak mengetahuinya menurut beberapa mufasir di beberapa kitab tafsir al-azabu al-azabu ini adalah kerajaan raja namrud namrud bin kanan dalam angin surga bismillahirrahmanirrahim tapi kerungu tetap bismillahirrahmanirrahim sebelum orang-orang kafir megah menipu rasulullah makar terhadap rasulullah kaum-kaum sebelumnya yaitu kaumnya namrud raja namrud dan kaum namrud yaitu orang-orang yang tertimpa azab kerubuhan bangunan-bangunan yang kokoh karena menurut beberapa riwayat raja namrud ini ku membangun rumah yang tingginya itu lima ribu ziro sak ziro ini gampangannya sak depo corok ini satu meter tapi raja namrud itu membangun rumah yang tingginya lima ribu ziro lima nilu meter sehingga saat itu raja namrud sangat berkuasa bahkan saat itu rakyatnya tidak boleh ada yang terluntah tidak ada boleh yang kekurangan makanan sehingga kerajaan raja namrud tiap hari ini ku membuka siapapun boleh datang untuk mengambil bahan makanan pokok siapa yang kekurangan kalau melihat cerita itu berarti kerajaan raja namrud ini ku makmur makmur orang datang dikasih minta berapa kamu corok ini satu kintal dikasih tapi jawab dulu siapa Tuhanmu siapa yang patut engkau sembah mereka pasti menjawab tentunya engkau wahai baginda raja jadi cukup muni siapa dewamu siapa yang engkau sembah siapa yang engkau puja mereka menjawab engkau wahai raja namrud yang kami puja engkau wahai raja namrud yang kami sembah dikasih pulang dikasih pulang makanya saat nabi ibrahim di usia remajanya nabi ibrahim mengalahkan raja namrud itu wakilah usia 16 tahun wakilah ada yang mengatakan di usia kecil kalau di halam kitab yang pernah kita baca itu di usia 7 sampai 8 tahun sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang mengehebohkan raja namrud tapi rata-rata nabi mengalahkan para musuhnya itu di usia 40 tahun bukan berarti saat itu kerajaan namrud tidak makmur gemari pahlaw jinawi tidak rakyatnya makmur pertanianya makmur teknologinya makmur arsitekturnya makmur buktinya bisa membangun bangunan rumah yang setinggi 5.000 0 5.000 5.000 itu sepanjang dua farsah dua farsah itu 80 kilometer itu 16 farsah berarti naik rong farsah ku pirok naik 16 farsah itu 10 kilometer naik rong farsah pirok 10 kilo jadi ngga wi umah gede ini 10 kilo duwuri 5.000 zirok 10 kilo itu berapa meter 10 ribu meter berarti lebar sama tingginya itu separuh lebar sama tingginya separuh itu dilakukan untuk menunjukkan kepada nabi ibrahim ketika nabi ibrahim datang ke kerajaannya dan akan dikasih sembahku nabi ibrahim ditanya siapa yang engkau sembah yang aku sembah adalah Tuhan yang bisa menghidupkan yang bisa mematikan ya aku aku bisa aku bisa mati aku bisa ngege-i urib dua prajurit disuruh maju yang satu dibunuh yang satu dikasih hidup rp hujan kegodaan yang ngaji ada yang izin pak ya pak ngapun jaget ngos saya ingin ngari Argentina oh ya rap apa urib itu seneng aku rap apa ngurad du saw baru ngaji barat ini banter bismillah irrahman irrahim jadi nabi ibrahim menjawab alam taro ilal ladi haja ibrahim fi alab bihi an atah allahu mul ketika raja namrud setiap orang yang datang ke kerajaannya mengambil bahan sembahku ditanya siapa yang kamu sembah engkau yang kami sembah engkau yang kami buja ketika gilirani nabi ibrahim yang waktu itu masih kecil nabi ibrahim menjawab yang aku sembah adalah Tuhan yang memberi kehidupan yang memberi kematian dua prajurit suruh maju yang satu dibunuh yang satu hidup ini yang satu mati yang satu hidup aku menyembah Tuhan yang menjadikan matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat kalau kalau kamu Tuhan wah namrud besok pagi tolong merubah besok pagi jadikan matahari terbit dari barat tenggelam di arah di murfa buhita lati kapar seketika itu raja namrud terdiam tapi kemarahan raja namrud ini dilampiaskan dengan membangun rumah yang setinggi 5.000 5.000 meter yang tujuan di pengirannya nabi ibrahim nginceng nginceng di pengirannya nabi ibrahim mana Tuhannya nabi ibrahim akhirnya malaikat turun tiga kali malaikat turun melalui nabi ibrahim memperingatkan raja namrud kesalahanmu hanya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan bertobatlah maka Allah akan mengampuni namrud tetap mengatakan memang akulah Tuhan sampai tiga kali dihinakan oleh Allah lewat apa Allah mengutus jutaan ribu nyamuk sehingga jutaan ribu nyamuk itu menutupi matahari jadi jengklong itu tidak ketutupan menyerang raja namrud dan bala tentaranya sehingga nyamuk itu menemplek yang rumahnya itu rubah pak nyamuk itu jengklong itu tapi ternyata ini aku itu ngebagi rumah coba sampai hitung satu tahun di Indonesia itu orang yang mati diterkam harimau sama orang yang mati digigit nyamuk itu lebih banyak mana nyamuk penyakit apa demam berdarah malaria tapi sampe roh macan karena roh jengklong padahal tidak ada orang yang mati diterkam harimau itu berapa persen sedikit sekali tapi orang yang mati digigit nyamuk dan nyamuk ini dicontohkan oleh Allah sungguh Allah tidak malu untuk menjadikan binatang nyamuk sebagai contoh kekuasaannya bahkan lebih kecil dari itu merutu misalnya Allah tidak malu buktini seorang digdaya yang bernama ramrut bisa membuat istana yang setinggi 5 ribu sirok hancur kerajaannya lewat nyamuk tentara tentara diserang garut nyamuk mati raja namrut membuat satu ruangan yang ruangan itu nyamuk tidak bisa masuk coros ini ruangan kedat udara asinan jengklong melebu tidak bisa masuk Allah masih menyelamatkan ada satu nyamuk yang lolos nyamuk lolos jengklong ini sayapnya singklir singklir itu bahasa disana sayapnya patah ternyata seekor nyamuk yang sayapnya patah bisa mengalahkan seorang raja tirani yang bernama namrut ini mufasir yang pertama di dalam kitab sawi ayat ini orang-orang sebelum kafir mekah membuat makar terhadap rasulnya terhadap memakar terhadap rasul dan Allah sungguh dilakukan oleh-oleh sebelumnya yaitu raja namrut tapi mufasir yang lain mengatakan bahwa ayat ini bersifat global atau universal artinya siapapun yang menghinakan rasul siapapun yang menghinakan utusan Allah maka dia akan mengalami hal dimana Allah menghancurkan rumahnya menghancurkan kekuasanya dan menghancurkan apapun yang berkaitan dengannya makanya ojo wani-wani kita niku nabuk nengarani mengingkari ke rasulat bismillahirrahmanirrahim yaitu namrut itu ternyata bisa membangun lima ribu ziro dan dihancurkan oleh Allah lewat makhluk yang sering kita hina sampai nyetes jenglo gak konyepuk nyek ternyata nyamuk itu telah banyak membunuh orang orang sehebat apapun seperti namrut dikalahkan hanya dengan seekor nyamuk yang sayapnya patah tapi menurut mufasir yang lain siapapun yang melawan rosul siapapun yang melawan putusan Allah maka akan dihancurkan melalui bangunannya dihancurkan hartanya dihancurkan apapun yang berkaitan dengannya dihancurkan dihancurkan Al-Fatihah Al-Fatihah Dimana Tuhan-Tuhan Yang katanya menjadi sekutuku Yang kalian orang-orang beriman menentang kepada mereka Dimana berhala-berhala Pohon-pohon yang disembah Orang-orang yang disembah Yang kalian menyembahnya Dan kalian orang-orang mu'min menentang Maka orang-orang yang diberi ilmu itu Menjawab Sungguh kehinaan pada hari ini Dan keburukan itu Untuk orang-orang kafir Besok di hari kiamat Kalau ini yang berfirman Allah Itu melalui malaikat Karena Dalam ayat yang lain Allah berfirman Besok di hari kiamat Allah Enggak mau berbicara Kepada orang-orang kafir Ini yang berbicara Malaikat Yang diutus oleh Allah Dimana Berhala yang disembah Dimana pohon yang disembah Dimana orang-orang yang disembah Tunjukkan dimana Pada saat itu Tidak ada yang berani Karena Berhala yang disembah pun Dimasukkan ke dalam neraka Pohon-pohon yang disembah Juga dimasukkan ke dalam neraka Dan apapun yang menjadi Anggapan-anggapan mereka Dianggap Tuhan Dimasukkan ke dalam neraka Orang-orang yang diberi ilmu Berkata Sungguh kehinaan Keburukan pada hari kiamat ini Untuk orang-orang kafir